Halo guys kembali lagi dari tutorial dari drawing kita akan belajar soli book tahun 2012 untuk bagian teknik mesin pemula disini saya sudah ada gambar contohnya tiga dimensi kita akan buat gambar seperti ini kita langsung aja bagian dari tampilannya terus randa bagian yang mana aja kita gunakan yang bagian segi 4 atau segi panjangnya guys yang ini tinggal kita bikin tepas tengah-tengah baru tinggal kita ukur kita ukur disini disini kita lihat ukurannya berapa disini ada 116 ya guys ya 16 116 tinggal kita blok aja yang bagian ini 116 tinggal kita oke kalau udah seperti ini baru tinggal lihat lagi disini disini diameternya berapa disini ada diameternya ini diameter apa hal seharusnya R ya guys ya 32 32 kita gunakan yang bagian bagian ini aja nih kita ukur dulu deh sini kita ukur dulu disini kalau R itu disini itu kalau R itu ini kan 32 ya guys ya 32 kalau R ini kan seharusnya R ya bukan agak ya seharusnya radius kalau R itu kalau R itu kalau R itu kalau lingkaran itu radius itu harus dibagi dua jadi tambah bukan dibagi dua ya tapi ditambah jadi posisinya gini loh 32 ditambah 32 lagi jadikan 55 guys jadi keseluruhannya ini 55 disini kan tidak ada radius jadi 55 disini nah seperti ini jadinya jadi jangan ditulis kalau ini seharusnya R ya guys kalau R itu kalau disini itu harus dibagi harus ditambah lagi kaliin 32 lagi ya guys ya jadi seperti itu kalau 32 pasti kecilan nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin lingkarannya lingkarannya disini kan udah sesuai guys ya tinggal kita bikin aja nanti tinggal kita potong nah seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin lingkaran yang satunya lagi seperti ini ini juga sama terus lihat lagi diameternya berapa disini disini diameternya dua kali diameter 22 masa dua kali itu dua-duanya diameter 22 ya guys ya tinggal kita ukur aja disini kita disini tulisnya 22 Oke disini juga sama 22 diameter 22 Nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ubah tampilannya menjadi tiga dimensi seperti ini terus kita lihat lagi disini disini kita ngambil dulu yang yang paling kecil yang 13 ya guys ya 13 ini nih yang 13 tinggal kita bikin dulu sini 13 baru enter Nah kalau udah seperti ini bagian apanya kita bagian bikin dulu yang bagian tengah ini ya guys ya tinggal kita klik objek ininya terus kita gunakan dulu yang ini kita klik dulu balikin seperti ini baru kita bikin bikin dulu yang garis ini sih panjang atau sifat kita lebarnya seperti ini baru tinggal kita ukur bagian ininya disini kita lihat berapa disini ada 36 36 36 36 Oke kalau udah 36 seperti ini tinggal kita bikin di garis di garis disininya seperti ini nah baru tinggal kita ukur yang bagian ininya kita ukur dulu kita ukur disini itu ditulisnya 13 ya guys ya ukurannya 13 baru tinggal kita trim yang bagian tidak terpakai di garisnya seperti ini baru tinggal kita gunakan disini baru kita lihat lagi disini disini ukurannya ada 13 kurangi 19 totalnya jadi 6 lagi 6 tambah 45 jadi totalnya itu 51 ya guys ya jadi kata situ 51 totalnya 51 disini udah tulis 51 tinggal kita Oke baru tinggal kita disininya potong kita gunakan langsung terima aja kita klik objek ininya baru kita klik seperti ini baru gunakan yang bagian shootnya tinggal kita Oke nah seperti ini baru kita klik lagi objeknya kita gunakan dulu garis bantunya disini gimana aja nggak masalah kita klik lagi kita gunakan kompleier kalau udah gunakan kompleier disini juga gunakan kompleier yang warna ini yang lingkarannya biar bisa semuanya ke ikut baru tinggal kita hapus yang bagian ininya yang tadi guys bantunya baru kita gunakan ini lagi tekan ke atas tekan ke atasnya berapa jadi totalnya 6 ya guys ya disini kita kasih 6 nah seperti ini guys ya ini ini 19 ini 13 ya guys ya jadi totalnya seperti ini nih kita lihat lagi nah seperti ini jadinya terus apalagi tinggal kita gunakan lagi klik lagi objeknya baru kita gunakan lagi segi panjangnya disini nah seperti ini baru tinggal kita ukur disini panjangnya berapa 64 ya guys ya 64 kita tinggal kita ukur disini 64 64 oke tinggal kita seperti ini baru tinggal kita trim yang tidak digunakan kita trimnya seperti ini ya guys ya kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke dulu kita gunakan kompleier disini nih ish sorry kita klik dulu objek ininya gunakan kompleier biar hitam dan nggak bikin garis lagi ini juga sama ini juga sama nih yang kecil ini disini nih sama ini juga sama ini udah belum nih oke aja baru tinggal kita trim dulu yang bagian tidak digunakan seperti ini baru tinggal kita oke take in ke atas lagi kita tarik disini kasihin kalau udah pas kelihatannya guys ya tuh tinggal kita oke aja nah seperti ini ya guys ya jadinya tinggal kita rapiin aja tinggal kita kasih warna disini tampilannya yang mana di backgroundnya yang ini aja nah kita seperti ini terus tinggal kita besarin kita lihatin gambarnya tetanya seperti ini guys ya hampir sama guys nah seperti itu guys cara latihan solid jangan lupa subscribe dan like semoga membaat video tutorialnya memaaf kalau ada kesalahan sampai jumpa kembali guys